Kita lanjutkan lagi sekarang nomor 3 Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat disini Ini adalah playlist Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtuh Linknya ada di bawah di kolom deskripsi Oke langsung saja kita bahas ya Perusahaan sabar jaya Kalau sabar pasti jaya Ya kan Suatu perusahaan jasa ya Memiliki dua tipe karyawan Ya karyawan tipe A Nah ini dari segi gajinya Nah ini pasti diinginkan minimum ya Pasti ini adalah fungsi Z nya kita tulis dulu aja Z dari A, B Jadi karyawan A tipe A dan tipe B ya Ini ada 135 ribu A Ya 135 dalam ribu gitu aja ya A ditambah disini juga dalam ribu Dua ratus tujuh puluh B Ini dalam ribu Dalam ribu Ya ribu Pasti nanti diinginkan gajinya itu sekecil mungkin Ya diinginkan minimum Ya pastilah perusahaan pasti nyari untung ya Jadi cara memperkerjakan pegawai pasti minimum Pasti nantinya Dari sini sudah kelihatan kalau nanti kita akan cari nilai minimum Tapi kita baca dulu Ya Per minggu ya Per minggu Oke kita lanjutkan Pada suatu proyek memerlukan 110 karyawan Nah dari sini paling tidak kita bisa Tuliskan ya disini Berarti banyaknya karyawan Nanti A Ya ditambah B Ini jelas 110 ya 110 110 A dan B itu 110 Atau gini aja A dan B itu harus lebih kecil dari 110 Harus Lebih besar ya Lebih besar sama dengan 110 Ya A tambah B harus lebih besar dari 110 Pada suatu proyek memerlukan 110 karyawan Jadi tidak mungkin karyawannya itu dibikin kurang dari 110 Nanti kurang tenaga Nanti kurang tenaga Jadi karyawannya harus lebih besar dari 110 Gitu ya Tetapi paling sedikit sebanyak 40 karyawan tipe B yang bekerja Jadi karyawan tipe B Ya ini Harus lebih besar sama dengan Eh B nya mana Karyawan tipe B Harus lebih besar sama dengan 40 Ya Pada suatu proyek memerlukan Tapi paling sedikit Lebih besar ya Lebih boleh kurang tidak boleh Sebanyak 40 karyawan tipe B yang bekerja Selain itu Untuk setiap proyek Nah ini ada syarat ini Saya kasih warna lain Selain itu untuk setiap proyek Syarat ya Aturan perusahaan mengharuskan karyawan tipe B Paling sedikit dari lebih besar ya Tipe B harus lebih besar daripada Setengah dari banyak karyawan A Jadi harus lebih besar dari 0,5 A 0,5 A Oke Hitunglah Banyak karyawan tipe A Dan tipe B pada karyawan tersebut Pasti kita inginkan gajinya yang minimum ya Pasti gitu Jadi ini bisa kita Rubah B dikurangi 0,5 A Harus lebih besar Sama dengan 0 Nah ini kendala-kendalanya Ya Ini enaknya kita pindah ke bawah aja Untuk kita kerjakan Kendala-kendala ini Ya Ada kendala-kendala Terus ada fungsi Selebihnya Ya Kalau sudah dalam model matematika kayak gini Kita tinggal gambar ininya ya Gambar Garisnya ordernya itu kira-kira berapa Ya Oh iya kita cari dulu Ini akan saya gambar merah Ya nanti Akan saya gambar merah Saat A nya 0 Pasti B nya 110 Begitu juga sebaliknya ya B nya 110 Sama dengan yang mana ini Nanti B nya adalah 110 Ya Saat B sama dengan 0 A nya adalah 110 Ya Sama dengan yang mana Sama dengan 110 Wow ini ordernya besar ya Sampai ratusan Jadi kita siapkan dulu Garis gini Ini 40 Disini Ikut aja Jadi Sampai ratusan Ini Kita Pakai warna hitam saja Untuk ininya Sampai ratusan Berarti Kita Gambarnya Nah Ini adalah Misalnya A nya itu X gitu Misalnya Disini A Disini B Kita pakai X Juga gak masalah Tapi enak A B aja Gak usah ganti Ini sampai 110 Kira-kira Anggap saja 100 Disini 100 Disini Berarti ini Kira-kira 50 Disini Adalah 150 110 110 110 2 3 Atau gini aja Kita dari awal Gini aja 1 2 3 4 5 Disini 50 6 7 8 9 10 Disini 100 Ya Sepuluan ya Satu ini 1 2 3 4 5 Ini 150 Ini sama ya 1 2 3 4 5 Disini 50 6 7 8 9 10 Disini 100 11 12 13 14 15 Ini 150 Kemudian Kita gambar Yang merah Ini Merah 110 Disini 110 Disini Juga 110 100 Disini 100 Itu 6 7 8 9 10 Disini 110 Nah Ini Kita garis Manual aja Kita garis Manual Dan Pertidak samaan ini Kalau A dan B Kita masukkan Nol Tidak memenuhi Ya Masa 0 Lebih besar dari 110 Jadi karena Tidak memenuhi Justru malah kita arsir Kita arsir yang tidak memenuhi Ini garis pertama Jadi karyawan Harus melebihi Karyawannya Disini Nah Disini Ada Pernyataan Pada Satu proyek Memerlukan 110 Karyawan Kalau perlu 110 Karyawan Kurang Tidak boleh Kalau lebih Boleh Tapi kan Rugi Jadi Nilai Minimumnya Berapa Nanti Mending Rugi sedikit Tapi Pekerjaan Selesai Semangatnya Perusahaan Seperti itu Kemudian B Harus Lebih Besar Dari 40 Ini Saya Gunakan Warna Biru B Harus Lebih Besar Dari 40 Jadi Disini 40 Disini Yang B Disini Adalah 40 Disini Kita Garis Ini Adalah Kendala B Sama Dengan 40 Yang Lebih Kecil Dari 40 Kita Lebih Besar Yang Lebih Kecil Dari 40 Kita Arsir Jadi Tidak Boleh Di Daerah Sini Tidak Boleh Nah Kita Arsir Seperti Ini Kemudian Kendala Yang lain Yang Jelas A Pasti Lebih Besar Dari 0 B Lebih Besar Dari 0 Lebih Besar Dari 40 Pasti Lebih Besar Dari 0 Yang Yang Lebih Besar 0 Yang Jelas Ini Jelas Kita Arsir Juga Terus Kemudian Apalagi Yang Ini Ini Akan Saya Gunakan Warna Coklat Ya Akan Saya Gunakan Warna Coklat B Adalah 0,5 A Saat A Dan B Kita Masukkan 0 Memenuhi Garisnya Disini Kita Pilih Saat A Nya Mungkin Saat B Nya 50 Ya Saat B Nya 50 Kita Cari Titik Disini Ya Saat B 50 Jadi Kita B Dikurangi 0,5 A Sama Dengan 0 Dulu Ya Saat B Nya 50 Ya B Ini 50 A Nya Berapa A Nya 50 Gitu A Nya 50 A Kita Masukkan 50 B Nya Berapa Jadi B Sama Dengan 50 Kali A Adalah 25 Saat A Nya 50 B Nya 25 25 Setengah Tengah Nya 10 20 25 Disini Disini Dan Melewati 0,0 Nah Ini Korang Korang Lebih Seperti Ini Nah Korang Lebih Seperti Itu Dan Aksirannya Kita Masukkan Misalnya 50,50 Kan disini 50,50 Memenuhi Apa enggak Jadi Kita Pakai Ini 50 Apakah Lebih Besar Daripada 25 Memenuhi Ternyata Daripada Daripada Sini Memenuhi Yang Tidak Memenuhi Kita Aksir Ya Yang Tidak Memenuhi Kita Aksir Nah Ini Adalah Daripada Penyelesaian Ini Nah Untuk Daripada Penyelesaian Ini Ya Titik Yang Kita Curigai Sebagai Mungkin Kita Tidak 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 Titik Potongnya Dimana Ya Titik Potongnya Dimana Kita Enggak Tidak Tidak Susah Ya Yang Jelas Mungkin Darah Sini Atau Mungkin Disini Malah Ya Disini Kan Db Sini Ya Jadi Ada Empat Titik Jadi Agak Lama Oke Titik Antara Merah Dan Biru Ini Dimana Posisinya Kita Enggak Tahu Dimana Anggap Saja Titik A Titik B Titik Ini Kita Cek C Disini Titik D Empat Titik Ini Coba Titik A Itu Dimana Posisinya Kalau titik A Gampang Pasti 110 X A Nol 0,110 Ini Paling Mudah Dicari B Disini Garis Yang Merah Garis Yang Merah Saat B Nya 40 A Ketemu Berapa Ya Jadi Pakai Merah Merah Itu Adalah A Tambah B 110 Itu Ya Jadi Titik Yang Ini Ya A Tambah B Yang Merah Itu Yang Ini A Tambah B Sama Dengan 110 A Tambah B Sama Dengan 110 Ya Saat B Nya 40 Berarti Ya A Nya Berapa B Nya 40 Ini B Kan Selalu 40 Disini Ya A Nya Berapa 110 Dikurangi 40 A Nya Sama Dengan Disini 70 70 Jadi Titik Ini Ya Titik Ini Yang Jelas Adalah A 70 70 Koma 40 Nah Oke Cepat Titik Ini Titik D Ya Ini Adalah Titik B Titik D Kita Cari Titik D Kita Cari Itu Perpotongan Nata yang Biru Biru Jadi B Sama Dengan 0,5 A Kan Saat B Nya 40 Ya 40 Sama Dengan 0,5 A 0,5 Itu setengah 0,5 Itu setengah 1 Per 2 A Maka A nya Ketemu 80 Jadi Titiknya Disini D Ini Ya Adalah A nya 80 80 Koma B nya 40 40 Ya Disini Nah Titik Antara Coklat Dan Merah Ini Dimana Coklat Dan Merah Coklat Ini Adalah B Atau Bikin Kalikan 2 A 2 B Dikurangi A Sama Dengan 0 Terus Kemudian Yang Merah A Tambah B Ya Jadi B Tambah A Sama Dengan 110 110 Tapi Ini Di bawah Garis Ini Jadi Tidak Usah Kita Cari Di bawah Garis Ini 70 80 Jelas Di bawah Jadi Titik C Jelas Di bawah Garis Di bawah 40 Pasti Nanti Ya B Nya Pasti Di bawah 40 Karena Ini 70 80 Ya Ini Pasti Di bawah Jadi Nanti Lama Ya Jadi Dari logika aja Sudah Pasti di bawahnya Jadi Ada Tiga titik Ya Tiga titik Yang perlu kita coba Yaitu Titik A Yang perlu kita coba Yang perlu kita coba Kita coba Coba Titik A Kemudian Titik B Dan titik D Untuk titik A Disini Z Adalah Fungsi Z Saya tulis ulang aja Z 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 Adalah 1 3 5 A Ditambah 2 70 B 2 70 B Ya A Inti Z 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 0,110 Z 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 Sama dengan 29700 Ya Tambah 29700 Yaitu 29700 Kita tulis gitu aja 29700 Terus kita coba B B maka Z Ya 7040 Nah kalau diinginkan lebih kecil Dia gak usah dicari Jelas ini sama-sama 40 nya 70 pasti lebih kecil Ya Kita coba 70,40 Jadi C gak usah dicari ya Jelas ini lebih besar Kita inginkan kan gajinya sekecil mungkin Jadi 135 x 70 Ditambah 270 x 40 Nah ini tinggal bandingkan dengan ini Nanti mana yang lebih besar Ya Kita pakai kalkulator biar cepat 135 x 70 Ya 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 Jadi 135 Ya Kali 70 Ya Kali 70 Sama dengan 9 450 Ditambah 270 x 40 270 x 40 10 800 Kalau jumlah ini akan menghasilkan Ditambah 94 9 4 50 9 4 50 Sama dengan 20 Sama dengan 20 50 Ya Ini dalam Tadi Ratusan ribu ya Nolnya ditambah 3 ya Dalam ribu Jadi Mana yang lebih besar 29 700 Apa 20 50 2.500 Ini lebih Lebih kecil ini Jadi kita pilih ini Jadi Gaji minimum Yang dikeluarkan Ya Adalah Rp Ya 20 5 Eh 250 Ya 250 Ya Tambah 0,3 2.250.000 Koma 0,0 Ya Ini pertanyaannya apa Nah Hitunglah Banyak Banyak karyawan tipe A Dan karyawan tipe B Jelas disini Karyawan tipe A nya Diambil 70 Ya Karyawan Sama dengan 70 Karyawan Karyawan itu Tipe B Ini diambil 40 Karyawan Nah Kalau ini kita ambil Maka Seluruh Kendala yang ada Di soal ini PT Sabar Jaya ini Terlampau Dengan mengeluarkan Gaji semini mungkin Tapi perusahaan Bisa Memenuhi Dari Tuntutan Minimum Yang dibutuhkan Nah Seperti itu Oke Kita Akan lanjutkan Nanti Nomor 4 Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya